Terima kasih. Pada puncak acara, mereka mengambil gunungan nasi bungkus yang dibawa dari rumah masing-masing. Nasi yang sudah didoakan oleh sesepuh desa ini diperebutkan warga dan akan dimakan di rumah dengan anak-anak dengan berharap keberkahan. Karena masa pandemi, makan-makan bersama di makam ditiadakan. Masih, soalnya acara turun-temurun. Ini banyak yang tetap protokol atau gimana Pak? Ya tetap mengikuti protokol kesehatan. Mengikuti protokol kesehatan, anjuran dari pemerintah. Tradisi nyadran ini sendiri merupakan warisan dari leluhur mereka sejak ratusan tahun yang lalu. Dan dilakukan setiap tahun menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Selain menjadi sebuah tradisi tahunan, acara nyadran sendiri merupakan sarana untuk saling bersilaturahmi antar warga menjelang datangnya bulan puasa. Kegiatan nyadran itu kegiatan tahunan. Setahun sekali pada mau menjelang bulan puasa. Ya tujuannya satu untuk kebersihan kuburan, yang kedua kirim doa untuk alam harum-alamah ahli kubur warga kaibahan. Ya biasanya warga membawa selamatan berupa bingkisan nasi sedan, ada yang akua, ada yang rokok dan sebagainya. Tapi untuk saat ini diganti pakai uang karena selamatan yang berupa nasi, makanan, yang lain itu biasanya tidak dimakan kembali kalau sudah sampai di sini. Diharapkan dengan terus dilakukannya tradisi nyadran semacam ini, warisan budaya dari para leluhur yang sudah ada sejak ratusan tahun bisa terus terjaga keberadaannya. Saya Frabani, Bati TV melaporkan.